hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin bikin garis apalagi ini temen-temen jadi kali ini aku bikin garnis dari tomat cherry temen-temen nah tampilan seperti ini yuk langsung aja kita ke tutorialnya di sini aku udah siapin satu pak apa tomat cherry tapi aku pilihin yang besar-besarnya aja jadi akan aku bikin bunga itu kurang lebih lima buah ya lima buah tomat cherry nah setelah itu kita bentuk seperti ini temen-temen jadi kita bagi menjadi lima kelopak nah tarik pisau nya dari atas ke bawah ini simple banget bisa menggunakan pisau biasa temen-temen tidak usah menggunakan pisau garnis ya kalau nggak ada nggak usah memaksakan gitu kan nah yang masih lagi lengket-lengketnya kita apa namanya kita buang ya terus biji-bihnya juga kita buang seperti ini kalau nggak ada pisau garnis bisa dipersihkan pakai sendok misalkan sendok yang kecil pelan-pelan aja Nah kalau sudah dicuci lagi dicuci lagi dicuci dulu sebentar biar bijinya yang masih menempel menempel itu teh ketinggalan ketinggalan ya hilang gitu lah ya maksudnya ini masih ada serat-serat yang menempel jadi kita buang nah seperti ini temen-temen dibuang terlebih dahulu setelah itu kita rendam ya biar dia itu lebih segar gitu oke kita ulangi kembali kita tarik pisau nya dari atas ke bawah dibagi menjadi lima kelopak jadi dikira-kira nih temen-temen jangan sampai terlalu besar atau jangan sampai terlalu kecil jadi harus seimbang gitu ya nah seperti ini untuk bagian tengahnya seperti biasa seperti tadi ya kita bersihkan terlebih dahulu dipicen temen-temen sikina dipicenan ya terus direntang-rentangkan seperti ini yang masih menempel kita pisahkan ini menggunakan pisau garnis atau pisau apa aja anuaya di bumi masing-masing temen-temen nah dicongkel ini bijinya bisa ditanam temen-temen aduh rasa dari si tomat cherry ini manis enak banget temen-temen jadi kejutnya tuh cuman sedikit gitu ya nah ini masih menempel lengket jadi kita buang menggunakan pisau kalau langsung ditarik nanti bisa rusak temen-temen kelopaknya ya jadi kita pisahkan bukan dipisahkan dibuang ya seperti ini pakai pisau kemudian untuk kelopak bagian bawah jadi kelopak penyanggah bagian bawah biar tidak kosong banget disini aku pakai timun temen-temen timun sisa jadi masih ada bagian yang anu pahit dengan temen-temen yang biasanya gak dimakan nah seperti ini kita bentuk menggunakan pisau yang ini kita dorong nah udah jadi lalu untuk putih bunganya disini aku pakai lobak temen-temen jadi kita potong lobak kecil aja gak kecil pendek aja ya terus dirapihkan bagian bawahnya lalu diiris-iris tipis temen-temen diiris-iris sampai bawah jadi kayak sapu gitu loh nah kayak gini sampai bawah jangan sampai putus ya temen-temen setelah itu kita iris-iris kembali berlawanan arah nah kenapa warnanya kuning karena disini aku rendam pakai warna kuning sekaligus direndamnya menggunakan air garam temen-temen jadi si tekstur lobaknya itu mudah diatur gitu loh temen-temen jadi lunak nah ini sudah direndam ya sekarang kita tiriskan kita keringkan menggunakan tisu atau serbet atau gombal naunwe yang nuaya temen-temen nah kalau sudah kita pasang disini aku pakai seperti biasa kacang panjang dan juga tusuk sate kita pasang kelopak bagian luarnya kemudian kita pasang juga bunganya lalu setelah itu kita pasang putih bunganya oke temen-temen sampai disini dulu videonya semoga menginspirasi dan bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton video ini jangan lupa bagi temen-temen yang baru bergabung dan belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tau kemudian kalau temen-temen suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, nyalakan juga tombol loncengnya agar temen-temen tau kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati